Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Semalam pas makan malam Gue nemuin ramen halal Namanya japanis Ramen ayam ya noodle Nah itu kalian bisa cobain nanti Kalau kalian di jepang ya Dan kita masuk ke part ketiga Untuk keseruan jalan-jalan Di jepang hari ini Selamat pagi Jadi kita lagi Baru bangun pagi Dan gak jadi sarapan Di hotel karena Rats Griegernya Bermasalah besti Kalau kita Apa hotel Jadi yang simpon disini tuh Apa-apa Dan ini sebenernya adalah kawasan berkantoran Jadi memang Bukan kawasan turistik Cari yang lebih murah Tapi Tetep lah ya Gedung-gedung ini Untuk kamu pecinta Street Photography Itu Instagramnya Bapak gitu Foto aku pagi ini aja Di depan hampir Instagramnya Bapak Oke hari ini Kita berdiskusi Akan kemana dulu nih Jadi Kita bakal Jalan-jalan Keliling Jepang Dan kita Mau Menukarkan JR pas kita Gitu Dan ini teman-teman Gue lagi Berdiskusi Kita bakal Ke Stasiun Ueno Dan ini Jalan kaki Guys Jadi lagi Diskusi ini Bakal lewat mana Gitu ya Jalan yang paling deket Gitu Abis ini kita mau kemana Nah Semuanya didiskusikan lah Pagi hari ini Di jalan Pagi hari ini Cuaca Jepang itu Mendung-mendung Agak gloomy Oh iya Kita ke Jepangnya Di bulan Mei Dan itu mau Masuk Ke Summer Sebenernya Tapi di Jepang tuh Hujan parah Gitu Tau dong Kita kemarin Kehujanan Dan akhirnya Hari ini Kehujanan Tapi gue suka Banget dengan Vibe pagi ini Gitu Jadi untungnya Yang beli payung Transparan Bisa untuk properti Jadi pagi ini Udah hujan lagi BSD Udah pake payung Cuacanya emang Kayak hari Perempuan Gak bisa ditebak Kadang panas Kadang hujan Ya Cuacanya kayak Hati perempuan Gak bisa ditebak Gue gak tau ya Kita ini jalannya Sebenernya Kepagian Atau kesiangan Gitu Karena kita Gak ngeliat Orang berangkat Kantor Gitu Masih sih Liat beberapa Anak-anak Berangkat sekolah Tapi Pagi hari ini Itu Sepi banget Gitu Apa memang Seperti ini Suasana di kota Tokyo ya Untuk di beberapa Arianya Gitu Memang Tidak terlalu Ramai Di jalan Cuman orang Terkonsentrasi Di kereta Bawah tanahnya Di temen gue Si Nanda Lagi Cobain Funding Mesin Dan ini Cobain Juga Untuk konten Guys Jadi Sambil Di video Nah Kalau temen gue Satunya lagi Ini Mondar Mandir Ini Memang Juga Dalam Perangkal Untuk Konten Guys Gitu Jadi Yaudah Kita Liatin Aja Bikin Konten Secara Ini Kita Sambil Nuduh Guys Bi Di Di selamat menikmati selamat menikmati trip kita kali ini tuh cukup flash packer kalau gue bilang karena kita akan menyambangi 3 kota dalam waktu 8 hari gitu memang agak kejar-kejaran tapi kita udah estimasi bahwa waktunya cukup lah gitu secara kita juga yang traveling ini juga simple banget gak banyak bawaan dan kita memang sudah menguatkan diri untuk jalan kaki kemana-mana oke guys akhirnya kita nemuin stasiun Ueno Ueno ini kayak stasiun sentral gitu jadi banyak kereta-kereta yang akan transit disini gitu dan ini kayak sebuah kewajiban lah ya kalau lo ke Jepang kayaknya apalagi ke Tokyo bakal mampir ke namanya Ueno gitu apalagi untuk beberapa distrik ya guys dan ini vibe-nya juga asik banget sih gue gak tau kenapa Jepang menyenangkan semenyenangkan itu ternyata ya gitu buat yang gak bisa bahasa Jepang jangan khawatir disini beberapa petunjuknya dalam bahasa Inggris dan gue bilang Jepang ini sangat bersahabat dengan yang namanya turis gitu kayak informasi arah jalan dan sebagainya itu mudah banget gitu kamu modal Google Map aja sebetulnya itu udah sangat membantu asalkan ada internet ya guys JR lainnya bukan office bukan office eh ini ada iklan hotel kita yaitu hotel apa ya ini salah satu hotel berjaringan gitulah di Jepang karena ternyata tuh di daerah tempat kita nginep tuh banyak banget kalau kita gak apa namanya gak detail memperhatikan secara looknya juga mirip gitu kan jalan-jalan mirip tuh nah kalau gak kita perhatikan gak kita liat baik-baik tuh nyasar kayak nanti ada kejadian kita kalau gak salah sempat nyasar gitu tapi yaudahlah ya gitu karena letaknya memang gak terlalu jauh ya kita sambangi gitu akhirnya kita menemukan GR Pass Information nah disini ini nanti kita bakal menukarkan voucher ya yang kita udah beli online kalau gak salah dan nanti kita akan mendapatkan si passnya ini gitu buat naik keretasi kansen siapkan ya paspor sama voucher yang udah kamu beli dan masuk saja ke dalam antrian kalau kamu ragu bisa tanya dengan petugas gitu karena mereka jadi kita mau nukerin jenis jenis kebanyakan yang lantri Jair Pass ini memang wisatawan mance negara ya guys sepertinya lihat tuh kayaknya gak ada orang lokal Jepang mungkin orang lokal Jepang langganan ya abonemen ya sebulan gitu karena sebenarnya untuk operator dari si kereta apian ini itu banyak banget di Jepang dan kita mesti riset ini percakapan juragan-juragan kalau karena kita kita belum bahas di tanggal 26 itu jam apa live kita kalau aslinya 14.30 kalau tiba-tiba maju atau mundur nah itu belum tahu geng-geng zoom in zoom out terima kasih perhatian Terima kasih Terima kasih